Mumpung Anda masih sehat dan jadi berkat, taburlah baik-baik kepada mereka semua di sekitar Anda. Jangan hanya baik sama mereka karena Anda butuh aja. Jadilah orang yang benar-benar menghargai semua orang. Satu kali ada gereja besar, terlalu besar malah. Ada kasus yang saya gak bisa jelaskan secara detail karena Anda pasti langsung tahu nanti kalau Google. Tapi yang menyedihkan gini, ketika gembalanya punya masalah, terungkaplah sebuah kasus, semuanya meninggalkan dia. Gak ada satupun yang bela dia, semuanya ninggalin dia. Dia dan istrinya diusir begitu saja dari gereja yang mereka bangun. Gereja ini besar sekali. Pelajaran apa yang dipetik? Dia cuma baik sama rekan-rekan pendeta, tim musik aja. Foyah-foyah dibeliin barang branded, tapi dia gak menghargai para volunteer. Asyir-asyir yang pelayanan gak dibayar. Orang-orang OB-OB, orang-orang yang melayani tanpa cari apa-apa karena cinta Tuhan aja. Dia gak menghargai mereka. Waktu dia susah, gak ada satupun yang bantu dia. Makanya dalam hidup ini penting. Kita belajar menghargai semua orang, katakan amin. Belajar menghargai pembantu rumah tanggamu. Anda gak pernah tahu loh, waktu anda susah justru pembantumu mungkin yang akan nolong anda satu hari nanti. Dia bisa bawa pulang anda tinggal di kampungnya. Anda bisa tetap makan dan hidup. Dia melayani anda. Jangan pernah kita mandang lemah, orang-orang lemah. Jangan pernah merendahkan orang-orang kecil. Pegawai-pegawai-mu, supirmu. Kadang-kadang mereka tuh yang kita jadiin apa ya? Tempat buang sampah. Kita kesel sama rekan bisnis, kita kesel sama teman, sama pasangan. Pembantu yang dimarahin, supir yang dimarahin. Padahal mereka itu yang luar biasa harusnya buat kita. Gak ada mereka, gak ada anda. Anda mau buka toko, siapa yang urus anakmu? Gak ada pegawai-pegawai-mu, siapa yang mau bekerja buat kamu? Mari belajar menghargai semua orang. Jangan baik sama orang karena anda butuh aja. Merti katakan amin. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids, dan ibadah remaja, anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth, jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.